Untuk orang tua, apakah mengetahui kalau Vera ini mau masuk Islam? Untuk orang tua, kebetulan sudah meninggal. Dua-duanya? Baik. Palingan keluarga. Keluarga. Ada yang tahu kalau Vera mau masuk Islam? Ada. Soalnya pernah ngomongin terus. Mereka tidak keberatan, kan? Ya. Awalnya? Ayo, semangat. Tidak apa-apa. Lelang dakwah. Lukisan Old Golden Rose. Karya Melusandia. Pelukisan Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik. Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Ayah Sofia, Kota Malang. Sebagai sentra untuk penggunaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'allah. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah. Karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah, pahala akan mengalir juga untuk bapak ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk mersimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan di alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, Alhamdulillah pada hari Jum'ah yang barokah ini, kembali ada seorang calon mu'alaf, calon saudara kita dalam iman, yaitu saudari Stefani, panggilannya Vera, namanya panjang, Akwi Vera. Stefani Akwi Vera ya kalau nggak salahnya. Ini seorang apotekar yang lulusan dari Umbaya, nanti cijat ditakan sendiri, mempunyai keinginan untuk menjadi saudara kita dalam iman. Alhamdulillah tanpa paksaan. Kira-kira 10 hari yang lalu juga ada seorang mu'alafah yang bersahadat di rumah saya, juga bapak-bapak ini, timnya. Kemudian hari Selasa malam kemarin juga seorang mu'alafah juga. Dan hari ini menyusul saudari Vera, seorang apotekar yang sudah matang dalam bidangnya. Nanti biar diceritakan sedikit. Kemudian di sebelah kanan saya ini memperkenalkan diri Bapak Ipung Atria. Kemudian di sebelah kiri saya ini seorang dokter, dokter Anwar Lutfi, spesialis kristologi. Beliau ini adalah dokter naiknya Indonesia. Ahli di bidang kristologi, seorang dokter. Nah, yang Selasa malam beliau yang menyusahadatkan, yang hari akad sebelumnya itu Ustadz Masud, juga seorang kristolo handal yang juga sampai ke luar negeri untuk masalah-masalah yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah segera kita akan mulai. Untuk itu, kita harapkan Mbak Vera untuk memperkenalkan diri, silahkan micnya dipegang, memperkenalkan diri, nama, dan seterusnya. Dan tidak lupa, tolong disebutkan kenapa ada keinginan untuk menjadi seorang muslimah, motivasi apa yang menjadikan itu, kemudian mungkin menceritakan riwayat spiritual, apakah memang sejak kecil dari non-muslim, apakah pernah pindah-pindah agama, apakah juga pernah menjadi seorang muslimah. Silahkan disampaikan. Terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum. Nama saya Stephanie Akujera Sianto. Biasa panggilannya itu Vera. Kalau bilang masalah pindah-pindah itu belum pernah. Dari kecil, memang sudah agama asalnya itu terus motivasinya itu sebenarnya sudah pengen lama, tapi belum memberenikan diri. Jadi sekarang baru bertekad. Alhamdulillah. Asal saya sebenarnya bukan dari Surabaya, asal saya dari NTT, Sumba, terus lanjut kuliah di Surabaya, dan bekerja di Surabaya juga sekarang. Mengenal Islam sudah berapa lama? Kalau mau mengenal, di lingkungan saya juga, tempat tinggal saya itu sudah dekat masjid. Di NTT sana dekat masjid? Ada. Oke, ya. sering lihat sholat jumat, pulangnya selalu rame depan rumah. Terus, keluarga juga dari pihak mama ada juga yang muslim. Baik, dari pihak mama ada yang muslim. Kalau dari pihak papa? Enggak ada. Enggak ada ya? Baik. Kemudian, di SMP, di SMA, aktif di kegiatan keagamaan? Enggak juga, cuma sekolah di khusus katolik semua. Oh, iya. Baik. Terus, kira-kira yang membuat semakin dekat dengan Islam itu waktu di Surabaya ini? Iya. Di Surabaya, apakah dari teman atau browsing di YouTube misalnya? Sebenarnya, karena sering melihat keluarga, dari kecil kan sering main ke rumahnya juga. Cuma kan, kita kan paling cuma melihat. Iya. Enggak bisa mengikuti. Terus, waktu kuliah, itu ya, kebanyakan teman juga ada yang muslim. Hmm. Terus, waktu kerja juga banyak yang muslim. Terus, kayak bertekad sudah sekarang. Kayak gitu. Enggak takut disuruh puasa seharian gitu? Hmm. Apa pernah mencoba? Hmm, puasa kalau sampai full, tidak. Hmm. tapi, kalau ada tekad pasti bisa. Baik, baik. Pernah ada diskusi atau perdebatan tentang akidah, tentang islam, atau tentang yang lain? Perdebatan, tidak. Cuma, paling tanya-tanya saja. Terusnya dijelaskan. ke teman? Ke teman-teman biasanya. Oke, oke, oke. Atau tanya ke umi biasa juga. Beberapa kali nanya. Iya. Untuk orang tua, apakah mengetahui kalau Fera ini mau masuk islam? Untuk orang tua, kebetulan sudah meninggal. Dua-duanya? Baik. Palingan keluarga. Keluarga. Ada berapa kakak, berapa adik? Adik satu, kakak satu. Ada yang tahu kalau Fera mau masuk islam? Ada. soalnya pernah ngomongin terus. Mereka tidak keberatan, kan? Iya. Awalnya semangat, tidak apa-apa. Awalnya keberatan, Awalnya keberatan, terus akhirnya tidak keberatan juga. Iya. Mau bilang jawab? Iya juga, enggak. Tapi jawab banyak. Terserah. Oh, terserah. Baik. Tapi tahu ya kalau. Baik, silakan Pak Dr. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di Masjid Assalam kita akan mensyahadatkan seorang wanita yang yang awalnya beragama Katolik kelahiran Mataram 20 September 1996 dari keluarga juga Katolik Profesinya Profesinya Apoteker Alhamdulillah Mbak Stepani Akuifera Seanto ini namanya cukup panjang Jadi dalam pencarian kebenaran selama ini dan mantap pencariannya Insya Allah akan diikrarkan hari ini sahadat pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah tidak ada Tuhan yang patut diibadahi tidak ada Tuhan yang patut ditaati kecuali hanya Allah Insya Allah Mbak Fera akan menjadi seorang muslimah teguh di dalam iman dan islam dan Insya Allah kita semua keluarga kita semua Allah wafatkan sebagai seorang muslim dan muslimah dan nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya Sudah siap untuk bersahadat? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ash'hadu Allah ilaha illallah Ash'hadu Allah ilaha illallah Wa Ash'hadu Anna Wa Ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallah Fik Alhamdulillah Rabbana Atina Fiddun Ya Hassan Wa Fil Akhirati Hassan Wa Kina Adaban Nar Rabbana Zolamna Anfusana Wa Illam Taghfir Lana Wa Tarhamna Lanakun Anna Minal Khashri Alhamdulillah 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 Ibu siang ini sudah resmi memenuhi salah satu syarat, salah satu rukun untuk menjadi seorang muslim Jadi dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat ini mengikat diri ibu untuk melaksanakan rukun-rukun yang lain Setelah bersyahadat ini harus segera dilanjutkan dengan sholat Jadi sholat wajib ada lima waktu Ada sholat subuh sudah siap ya Kalau dulu mungkin bisa kita bangun siang-siang bisa ya Sekarang setengah empat sudah harus siap-siap Karena sekarang waktu subuh jam empat lewat dua menit sudah adhan subuh Jadi ada waktu subuh dua rokaat Ada sholat duhur Jadi siang hari jam setengah dua belas Ketika matahari tergelincir sedikit Itu empat rokaat Kemudian sholat asar juga empat rokaat Kemudian sholat maghrib tiga rokaat Dan sholat isa empat rokaat Sholat isa empat rokaat ya Kecuali penjenengan dalam perjalanan musafir Jadi bisa yang empat rokaat diringkas menjadi dua rokaat Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya adalah Membayar zakat Insya Allah biasanya kalau sebagai seorang karyawati Ketika kita gajian sudah ada zakat profesi dua setengah persen Alhamdulillah mudah-mudahan setidaknya Kita sudah membayar zakat melalui pendapatan kita Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan Insya Allah penjenengan nanti akan siap berlatih Untuk melaksanakan ibadah puasa Mulai dari terbitnya fajar Sampai dengan tenggelamnya matahari datangnya waktu maghrib Tidak lama kok, tidak sampai empat puluh hari ya Hanya dua puluh sembilan atau tiga puluh hari Dan terakhir Ketika sudah sangat mampu Sudah punya kemampuan Untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima Yaitu melaksanakan ibadah haji Insya Allah semuanya akan Allah mampukan Jadi saya akan sedikit mengisahkan Tadi yang saya sampaikan bahwa Nabi Isa AS itu sudah menyampaikan amanah Jadi sebetulnya bukan cuma Nabi Isa Tapi para Nabi dan Rasul yang lain pun Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir Ini sudah memberikan bisyarah Atau nubuah kabar gembira Akan datangnya seorang Nabi Ini Qadarullah Ini kita masuk di bulan maulid Sekarang bulan Rabiul Awal Jadi penjenengan Mbak Fera Bersyahadat di bulan Rabiul Awal Jadi saya akan teguhkan akidah penjenengan Insya Allah mudah-mudahan Allah semakin menangcapkan Hidayah dan iman itu Sehingga kita semua wafat dalam keadaan Sebagai seorang mu'min dan muslim Jadi Nabi Musa AS Menyampaikan pesan dari Allah Jadi Allah memberitakan kepada Nabi Musa Dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bible Masih ada menyimpan Bible Boleh nanti di rumah dibuka kembali Jadi Allah berfirman Kepada Nabi Musa Aku akan membangkitkan seorang Nabi Yang seperti engkau Musa Dari antara segala saudara Bani Israel Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya Dan ia akan menyampaikan semua yang dia dengar Jadi Allah berjanji melalui Nabi Musa Bahwa Allah akan membangkitkan seorang Nabi Yang seperti Musa Dari segala saudara Bani Israel Artinya Nabi yang dijanjikan ini Tidak berasal dari Bani Israel lagi Melainkan dia harus berasal dari Segala saudara Bani Israel Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Nabi Allah Ibrahim AS Bapak para Nabi dan Rasul Jadi Nabi Ibrahim punya dua orang istri Yang pertama bernama Syaroh Yang kedua bernama Hajar Qadarullah Putra sulum Nabi Allah Ibrahim AS Berasal dari istri yang kedua Yaitu dari Hajar Yang bernama Ismail AS Kemudian barulah anak yang kedua Berasal dari istri yang pertama Yang bernama Ishaq AS Nah ketika Nabi Ismail AS lahir Allah menguji Nabi Ibrahim AS Menguji keimanan Ibrahim AS Apa betul Ibrahim ini betul-betul Patuh kepada Allah Betul-betul cinta kepada Allah Atau lebih cinta kepada anak yang Sematawayangnya Karena di dalam Al-Quran Disebutkan Nabi Allah Ibrahim itu berdoa Rabbi habli minas solihin Ya Allah karuniakan Kepadaku seorang anak yang solih Jadi ini permohonan Yang sangat luar biasa Kerinduan seorang ayah Untuk memiliki seorang anak Jadi kalau Nabi Allah Ibrahim ini memang Ahli dalam Menyusun rangkaian doa Jadi kalau beliau sudah menggunakan kalimat Rabbi habli Itu artinya Beliau sangat menginginkan Memiliki seorang putra Kalau penjenangan Mbak Vera nanti membuka Bible Kitab Kejadian Pasal 16 Ayat 16 Ketika Nabi Allah Ibrahim dikaruniai Ismail Usia beliau 86 tahun Jadi sudah sepuh Sudah tua Dan ketika Dikaruniai Ishak Usia Nabi Ibrahim 100 tahun Seabad Nah ujian terhadap Nabi Allah Ibrahim Di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Baqarah Diabadikan Jadi Nabi Allah Ibrahim ini berdoa Jadi Allah berfirman Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim Dengan beberapa ujian Fa'atammahunna Dan Ibrahim Lulus Menjalani ujian itu Nah ketika Nabi Allah Ibrahim Lulus menjalani ujian Allah berfirman Aku Akan menjadikan Engkau Seorang imam Pemimpin Teladan Bagi seluruh Manusia Ini Ja'ilukalin Nasi Imama Nah Nabi Allah Ibrahim Bukan tipe Manusia yang Egois Beliau malah Bertanya kepada Allah Kalau aku Engkau jadikan imam Aku engkau jadikan Teladan bagi seluruh Umat manusia Wa mindur liyati Bagaimana dengan Anak keturunanku Ya Allah Allah berfirman Perjanjianku Tidak berlaku Bagi anak Keturunanmu Yang Dolim Nah itulah Jadi ketika Ismail Alaihissalam Ini lahir Allah perintahkan Untuk Menyembeli Digambarkan oleh Allah Nabi Allah Ibrahim Berdoa Ya Allah Karuniai Aku seorang Anak yang Salih Kemudian Allah berfirman Aku beri kabar Gembira Ibrahim Dengan Kelahiran Seorang Anak yang Salih Ketika Anak itu Sudah Balik Dan sanggup Untuk Membantu Orang tuanya Allah Perintahkan Kepada Nabi Allah Ibrahim Melalui mimpi Untuk Menyembeli Anak ini Kembali Lagi Nabi Allah Ibrahim Bukanlah Seorang Diktator Bukanlah Seorang Yang egois Beliau Memanggil Anaknya Beliau Katakan Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai Anakku Tersayang Ini Pelajaran Ibu Bapak Jadi Untuk Memanggil Anak-anak Kita Dengan Sebutan Yang Terbaik Kadang-kadang Kan kita Ini Paling Suka Kalau Istilah Sekarang Ini Perundungan Ya He Lele Pesek Pesek Karena Anaknya Pesek He Ireng Ireng Celiteng Celiteng Iya Tidak Boleh Itu Nabi Allah Ibrahim Memberikan Contoh Ya Bunaya Wahai Anakku Tersayang Ini Arafil Manam Anni Azbahuka Bapak Bapak Melihat Dalam Mimpi Bapak Ingat Mimpi Seorang Nabi Dan Rasul Itu Hakikatnya Adalah Wahyu Dari Allah Aku Diperintahkan Menyebelih Munak Fandur Madatar Coba Berikan Pendapat Munak Tentang Apa Yang Bapak Lihat Si Anak Menjawab Wahai Bapak Kutersayang Inilah Kalau Anak Sudah Dididik Dengan Nilai Tauhid Akidah Yang Kuat Ketaatan Yang Patuh Yang Utuh Kepada Allah Si Anak Menjawab Wahai Bapak Kutersayang Laksanakan Apa Yang Allah Perintahkan Niscaya Bapak Akan Mendapati Aku Sebagai Anak Yang Sabar Tapi Kalau Anak Tidak Ditanam Akidahnya Orang Tuhan Yang Ngomong Seperti Ini Bapak Mimpi Menyembelih Bagaimana Pendapat Si Anak Akan Menjawab Hukum Alam Reboisasi Itu Hutan Yang Tua Ditebang Yang Muda Ditanam Bapak Aja Dulu Yang Dipotong Yang Disembelih Tapi Anak Itu Menjawab Ya Abatif Alma Tukmar Sata Jiduni Insyaallah Minas Sabirin Siapa Anak Ini Dialah Ismail Arisa Kalau Di Dalam Bible Mbak Vera Dulu Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Yang Disembelih Bukan Ismail Tapi Ishaq Masih ingat Ya Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat Yang Kedua Take Take Your Son Your Only Son Isaac Ambillah Anakmu Yang Tunggal Satu Satunya Anak Laki-laki Yang Kau Miliki Itu Perintah Allah Kemudian Ditambahi Yaitu Ishaq Bawalah Dia Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Di Atas Satu Gunung Yang Akan Aku Tunjukkan Kepadamu Kelak Nah Kata Ishaq Disitu Sisipan Mbak Vera Alhamdulillah Allah Sudah Memberikan Hidayah Melalui Berbagai Macam Cara Dan Mbak Vera Sudah Menangkap Hidayah Allah Itu Semakin Kuat Semakin Mengkristal Dan Hari Ini Mbak Vera Sudah Bertekad Bismillah Hari Ini Saya Akan Menjadi Seorang Muslimah Dan Seorang Muslim Pedomannya Adalah Al-Quran Al-Quran Itu Aku Yang Menurunkan Kata Allah Dan Aku Yang Akan Menjaganya Jadi Berbagai Macam Upaya Manusia Untuk Melakukan Pemalsuan Al-Quran Tapi Semuanya Gagal Semuanya Diketahui Berbeda Dengan Bible Salah Satu Bentuk Pemalsuan Tahrif Di dalam Bible Adalah Tambahan Kata Ishaq Di dalam Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 2 Kenapa Kok Mereka Menambahkan Ishaq Karena Mereka Ingin Merebut Janji Allah Kepada Nabi Allah Ibrahim Tentang Anak Yang Dikorbankan Ini Kitab Kejadian Pasal 22 Ayat 18 Allah Berfirman Kepada Nabi Allah Ibrahim Dari Anak Yang Kamu Korbankan Ini Terjemahan Bebas Saya Dari Anak Yang Hampir Kamu Sembelah Ini Ibrahim Seluruh Dunia Akan Diberkati Seluruh Bangsa Akan Diberkati Siapakah Anak Ini Mungkinkah Dia Musa Bukan Nabi Musa Alaih Salam Hanya Diutus Untuk Bani Israel Apakah Dia Yesus Atau Isa Alaih Salam Juga Bukan Karena Nabi Isa Hanya Diutus Untuk Domba Domba Israel Yang Tersesat Siapakah Anak Yang Dijanjikan Ini Jawabannya Adalah Muhammad Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Inna Arsalnaka Aku Mengutusmu Muhammad Untuk Seluruh Alam Semesta Jadi Apapun Kebangsaannya Apapun Warna Kulitnya Apapun Sukunya Dia Berada Dimanapun Hitam Kah Kuning Kah Keriting Kah Lurus Kah Mancung Kah Atau Mancung Kedalam Kah Semuanya Terkena Kewajiban Da'wah Untuk Mengikuti Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Terakhir Kalau Dia Menolak Untuk Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ancaman Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Demi Allah Yang Jiwaku Kata Rasulullah Digenggam Dikuasai Oleh Allah Artinya Hidup Dan Mati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sepenuhnya Berada Di Tangan Allah Walladhi Nafsi Biadhi La Yasma'u Bi Rajulan Min Hadhi Umah Tidaklah Mendengar Laki-laki Dari Kalangan Umat Ini Apakah Dia Seorang Yahudi Ataukah Dia Seorang Nasrani Seorang Majusi Sobi'in Atau Apapun Gelar Keagamaan Yang Dia Pakai Yahudi Kah Dia Nasrani Kah Dia Majusi Kah Dia Sobi'in Kah Dia Mushrik Kah Dia Sudah Tahu Tahu Bahwa Aku Sudah Di Utus Summa Layu Min Nubi Kemudian Dia Tidak Beriman Tidak Mengikut Aku Tidak Menjadi Pengikutku Tidak Menjadi Seorang Muslim Dan Muslimah Kecuali Kamu Kita Signalnya Sudah Dipancarkan Oleh Allah Sampai Akhirnya Hari Ini Allah Menancapkan Iman Dan Islam Kedalam Hati Mbak Fera Insya Allah Sampai Akhir Hayat Mbak Fera Dalam Keadaan Sebagai Seorang Mumin Dan Muslim Jadi Jangan Pernah Ragu Nabi Isa Atau Yesus Yang Dulu Dianggap Tuhan Oleh Penjenengan Itu Sudah Menyampaikan Bahwa Nanti Akan Datang Seorang Nabi Seorang Penghibur Dia Yang Akan Menyampaikan Segala Kebenaran Dia Yang Akan Menginsafkan Tentang Dosa Dia Yang Akan Menyatakan Tentang Hukuman Dan Ketika Dia Datang Kata Nabi Isa Ketika Penghibur Penolong Itu Datang Dia Tidak Akan Berkata Kata Menurut Kemauannya Sendiri Tapi Semua Yang Dia Dengar Yang Akan Dia Sampaikan Siapakah Dia Ada Yang Mengatakan Itu Ruhul Kudus Nah Ruhul Kudus Itu Kan Bagian Ketuhanan Disitu Dikatakan Dia Tidak Akan Berkata Kata Menurut Kemauannya Sendiri Semua Yang Dia Dengar Yang Akan Dia Sampaikan Ruhul Kudus Itu Bagian Tuhan Masa Tuhan Masih Mendengar Dari Yang Lain Inilah Tuhan Yang Harus Dipertanyakan Ini Tuhan Model Apa Ini Jadi Dia Seorang Laki Laki Dia Akan Menyampaikan Semua Yang Dia Dengar Dalam Al-Quran Dikatakan Muhammad Ini Tidak Mengatakan Sesuatu Menurut Kehendaknya Sendiri Dia Tidak Mengajarkan Sesuatu Berdasarkan Hawa Nafsunya Semua Semua Tidak 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 Berdasarkan Hawa Nafsunya Semua Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Melalui Bimbingan Wahyu Dari Allah Mudah-mudahan Mbak Fera Dan Kita Semua Pada Siang Hari Ini Semakin Mantap Untuk Menjadi Seorang Mu'min Dan Muslim Dan Kita Mohon Selalu Kepada Allah Nanti Setelah Sholat Ada Di Buku Ini Fera InsyaAllah Di Buku Panduan Praktis Hijrah Ini Ada Jadi Tuntunan Sholat Dan Sebagainya Ada Jadi Bikir Bikir Setelah Sholat Jadi Setiap Selesai Sholat Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Jangan Lupa Berdoa Ya Mukallibal Kulub Sabit Kulbi Alad Dini Wahai Zat Yang Maha Membolak Balikan Hati Sabit Kulbi Teguhkan Hatiku Ya Allah Di Dalam Agamamu Kenapa Iman Kita Ini Kata Rasulullah Kadang Naik Kalau Pas Seperti Ini Sedang Naik Ya Allah Islam Ini Begini Ya Allah Matikan Aku Dalam Keadaan Islam Nanti Satu saat Turun Jangankan Untuk Menangis Di atas Sajadah Untuk Ambil Wuduk Saja Seara-seara Senku Ayah Nah Di awal Waktu Masih Panjang Waktu Isak Ini Kan Mulai Dari Setengah Tujuh Sampai Setengah Empat Sampai Sembayang Kari Akhirnya Kebabel Sen Hilang Isaknya Sudah Dan Subuh Ketika Imannya Sedang Turun Karena itu Kata Rasulullah Al-Imanu Yazidu Kadang Naik Kadang Turun Resepnya Kata Rasulullah Yadidu Imanakum Bila Ilaha Ilallah Perbaharui Terus Imanmu Dengan La Ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Yang Layak Disembah Kecualihannya Allah Tidak Ada Yang Patut Dipatuhi Kecualihannya Allah Tidak Ada Yang Kita Patuhi Kita Sembah Kita Pertuhankan Kecualihannya Allah Jadi Mbak Fera InsyaAllah Kalau Mbak Fera Sudah Masuk Menjadi Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Firman Allah Bahwa Dia Nanti Yang Akan Membimbing Kalian Kedalam Keselamatan Dilanjutkan Oleh Nabi Yesus Alayhi Salam Laki Laki Ini Juga Nanti Yang Akan Membawa Kamu Kedalam Keselamatan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sendiri Mengajarkan Bahwa Akulah Yang Akan Mengantarkan Kalian Kedalam Surga Karena Siapapun Yang Sudah Mendengar Namaku Apapun Agamanya Rasulullah Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Api Neraka Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Barangkali Ada Yang Mau Ditanyakan Oleh Mbak Fera Ini Insya Allah Sudah Dibawakan Oleh Muallaf Center Ayah Sofia 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan Jadi Memang Yesus Bukan Tuhan Yesus Adalah Seorang Nabi Dan Rasul Tapi Wong-wong Sebelah Kebablasan Menjadikan Utusan Sebagai Tuhan Utusan Tuhan Malah Dijadikan Tuhan Nah Ini nanti Mbak Fera Insyaallah Akan menjadi Sahabat Mbak Fera Di awal-awal Menjadi Seorang Muslimah Ini Sampai Insyaallah Dibimbing oleh Ibu-ibu Dikawal Riau Ini Supaya Tetap Sikoh Berada Di Jalan Islam Barakallah Fikum Jazakumullah Khairan Kasira Mudah-mudahan Allah Teguhkan Iman Dan Islam Kita Iman Dan Islam Saudara Kita Iman Dan Islam Sahabat Kita Allah Teguhkan Di Dunia Kita Sebagai Seorang Muslim Mati Dalam Keadaan Membawa Dua Kalimat Syahadat Dan Berakhir Kita Di Surga Yang Penuh Dengan Kenikmatan Amin Allahumma Amin Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itafiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Di belakang kami Ini adalah Tanah Milik Bunda Shana Ketua Dari MCN Ayah Sofya Sanghi Beliau akan Wakafkan Tanah ini Untuk Kepentingan Para Mu'alaf Dan Nanti Rencananya Disini Akan Dibangun Sentra Untuk Pendidikan Para Mu'alaf Pembinaan Para Mu'alaf Sekaligus Pembinaan Anak-anak Para Mu'alaf Doa Dan Harapan Kami Insyaallah Para Donatur Setia Dimanapun Berada Bisa Sama-sama Turut Mengesekusi Niat kami Yang Tentunya Atas Ijin Allah Untuk Sama-sama Bisa Kita Mencari Berkah Manfaat Arta Kita Dunya Wal Akhirat Demikian Insyaallah Bisa Segera Teraksana Tentunya Atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala Demikian A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Innal Adhina Amanu Walladhina Hajaru Wajahadu Fee Sabi Lillah Tysap Bok Bok Terima kasih telah menonton